Intro Halo semuanya, aku Ian, balik lagi dengan aku How are you guys? Gimana nih kabarnya kalian semua? Semoga kalian semua di luar sana baik-baik aja As always, hari ini gue balik lagi buat ngebahas video-video penampakan super creepy buat asupan horror kalian Dan karena diantara kalian banyak yang request di video kemarin buat dilanjutin So di video kali ini, gue bakal bikin part 2 dari video-video penampakan terseram di pantulan cermin Buat kalian yang belum nonton part sebelumnya, kalian bisa tonton dulu linknya gue taruh di bawah Langsung aja kunci kamar kalian, matiin lampu, pake headset, dan kita langsung mulai aja videonya Intro Ada sebuah video di tiktok yang aneh banget Video ini di upload oleh seseorang yang mengaku kalau cermin di rumahnya itu sering nampilin sesuatu yang sebenernya gak ada disitu So this is an old mirror that I upcycled And I swear that sometimes you can see stuff in the background of the mirror that isn't actually there in real life So I'm just gonna do a couple back and forths But I'm curious to see if anyone sees anything that maybe I didn't catch So here we go, here's the mirror Okay, so that's the background And once again My apartment Alright, comment if you see anything that's out of place Kalian bisa lihat ya, pas kameranya diarahin ke ruangan yang ada di belakang cewek ini Disitu sama sekali gak ada apa-apa Tapi, pas kameranya diarahin ke cermin Disitu keliatan jelas kayak ada seseorang yang duduk di atas sofa dan kayak ngeliatin ke arah cewek ini Durasi penampakannya itu cukup panjang Dan sosok yang tadi tuh kayak cuman duduk diem disitu aja Karena sosoknya yang cukup kecil dan kalo di zoom gak terlalu jelas Gua sendiri gak terlalu yakin ya kalo yang tadi tuh ada sebuah penampakan Soalnya menurut gua bisa jadi yang tadi tuh cuman permainan angle kamera yang bisa munculin ilusi optik Tapi gak sedikit juga yang percaya kalo yang tadi tuh ada sebuah penampakan So gimana menurut kalian? Dua orang ghost hunter dari tim Paranormis diminta salah satu viewersnya Buat dateng dan investigasi ke Norwood Hotel yang ada di Kanada Viewersnya tuh cerita, selama dua malam doi nginep di hotel itu Doi berkali-kali ngalamin sleep paralysis atau ketindian Pas tim Paranormis dateng kesitu, cukup banyak jawaban-jawaban aneh yang muncul dari spirit box yang dibawa sama mereka Tapi gua pengen fokus buat ngebahas sebuah kejadian yang menurut gua aneh banget di video mereka ini Banyak banget kejadian aneh yang terjadi disitu Tapi seolah kejadian aneh itu kayak terpusat ke salah satu anggota tim ini yang bernama Jordan Kayak kameranya yang gak mau fokus ke arah doi Kamera XLSnya yang gak bisa ngedetect Jordan Dan coba deh kalian perhatiin video yang ini Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Lihatnya di video selanjutnya I'm not exactly sure where it's coming from It almost sounds like Ya, like, like water Tidak ada orang. Tidak sama sekali tidak menemukan sumber suara itu. Terus tidak lama kemudian ada suara benturan benda yang cukup keras dari pintu masuk kamar hotel itu. Pas mereka coba buka pintunya dan keluar dari kamar itu, mereka melihat di situ sama sekali tidak ada orang. Dan yang paling aneh, pas Jordan melewati sebuah cermin berkuran besar yang ada di dalam kamar hotel itu. Kalau kalian perhatiin, pas Jordan lewat di depan cermin itu, Jordan sama sekali tidak kelihatan di pantulan cermin. Padahal setelah Jordan, temannya itu kelihatan jelas banget di cermin itu. Dan bahkan beberapa menit sebelumnya dan setelahnya, Jordan lewat lagi di cermin itu dan sama sekali tidak ada yang aneh. Pantulannya kelihatan jelas di cermin yang tadi. Keanehan ini sama sekali tidak mereka sadarin sampai mereka upload video ini dan justru ditemuin sama viewersnya. Seorang gosanter dari Meksiko bernama Ricky Velasquez diminta salah satu viewersnya buat dateng dan live stream di salah satu rumah yang terkenal sangat angker. Eh, buat aja nih, semua konten Ricky itu live stream. Nah, si viewersnya ini nge-challenge Ricky buat stay di dalam rumah itu dan live stream selama satu jam. Selama Ricky berada di dalam rumah itu, Doi berkali-kali ngedengar ada suara benda jatuh dan juga suara bisikan-bisikan yang terekam di kameranya. Padahal Ricky mengklaim kalau Doi sendirian ada di dalam rumah itu. Sampai jalan 30 menit live streaming, Ricky masih pede banget buat ngelanjutin challenge-nya. Akhirnya Ricky coba buat naik ke lantai dua dan disitu Doi ngeliat ada sebuah kamar mandi. Dan kali ini, Doi coba buat ngobrol ke arah cermin yang ada di dalam kamar mandi itu. Hola. Tiba-tiba muncul ada kepala cewek yang nongol di belakang kepala Ricky di pantulan cermin. Ricky shock banget setelah kejadian yang tadi dan Doi langsung cabut keluar dari rumah itu. Dan kalau gue zoom dan gue perhatiin sosok yang tadi, kalian bisa lihat ya, matanya itu putih semua guys. Setelah kejadian yang tadi, Ricky tuh udah takut dan gak berani buat balik lagi masuk ke dalam rumah itu. Ricky gagal untuk menyelesaikan challenge dari viewersnya dan live stream di dalam rumah itu cuma 30 menit aja. So, ada sekelompok ghost hunter yang terdiri dari sepasang suami istri di Florida, Amerika Serikat. Mereka masuk ke sebuah rumah yang kata warga di sekitar situ rumah itu sangat angker. Makanya selama 40 tahun lebih, sama sekali gak ada yang mau nempatin rumah itu. Mereka masuk dan muter-muter di dalam rumah itu cukup lama, tapi mereka ngerasa sama sekali gak ada yang aneh. Akhirnya mereka pulang dan upload videonya seperti biasa. Tapi abis videonya di-upload, banyak viewersnya yang komen kayaknya di video itu ada sebuah penampakan yang sama sekali gak mereka sadarin. So, coba deh. Sekarang gue pengen kalian perhatiin video yang ini. Baik-baik. Ada sebuah siluat berwarna hitam yang terekam jelas banget di pantaman kaca. Dan jelas, bayangan itu bukan bayangan Carl. Bukan bayangan anggota YouTuber yang megang kamera ini. Karena ya angle-nya salah aja. Dan sekali lagi ya, sepasang suami istri ini sama sekali gak notice sama penampakan siluat bayangan hitam yang tadi. Sampai mereka upload video ini dan justru ditemuin sama viewersnya. Seseorang bernama Sam mengalamin sebuah kejadian aneh di rumahnya. Kejadian aneh itu berawal sejak dia nemuin sebuah kamera Polaroid yang jadul di basement rumahnya. Iseng-iseng dia coba buat foto-foto pake kamera Polaroid itu dan ternyata masih bisa dipake. Tapi pas Doi liat di salah satu hasil fotonya ada yang aneh di refleksi kaca jendela. So, this is the original Polaroid that I took. Nothing about it has been changed, tampered with in any way. What I noticed originally was right here. I don't know if you can see it. I'm not exactly sure what this is. At this point your guess is as good as mine, but I really would appreciate just some help to figure out what it is. This is where I was sitting when I took that picture. I was aiming I think right around here. And the head of whatever it was appeared through that pain right there. I double checked on the Polaroid itself. Right where I'm standing right now is where it would have been standing. But like I said, I didn't see anything when I was taking the photo. So that's what's confusing me the most and scary me too. Is how can something have been here, been standing here when I was taking the photo. Di malam yang lain, tiba-tiba Sam mendengar ada suara-suara ketukan yang bersumber dari luar rumahnya. Doi takut kalau ada orang yang niat jahat buat masuk ke dalam rumahnya. Tapi pas Doi coba buat balik dan ngeliat ke arah jendela kamarnya, tiba-tiba... Oh my god. Ada sebuah siluet berwarna hitam dengan ukuran yang cukup besar yang kelihatan jelas berdiri di belakang jendela kamar orang ini. Sam langsung lari masuk ke dalam rumahnya buat ngecek kondisi kamarnya. Tapi di situ kelihatan sama sekali gak ada orang. Dan setelah itu Doi justru ngedengar ada suara-suara yang kayaknya bersumber dari basement rumahnya. Sam coba buat komunikasi sama sosok penunggu basement rumahnya itu. Dan minta mereka kalau memang mereka ada di situ buat ngasih tanda. Dan tiba-tiba ada sebuah pintu mesin cuci yang dibanting dengan cukup keras. Setelah kejadian yang tadi, Sam itu bener-bener takut banget buat turun ke basement rumahnya lagi. Dan sama sekali gak berani buat stay sendirian di dalam rumahnya. Terutama pas malam hari. Oke guys, that's the end of the video kali ini. Thank you banget buat kalian yang udah nonton video ini. Jangan lupa buat subscribe dan nyalain lonceng supaya kalian gak ketinggalan video-video berikutnya. Bye-bye. Sampai jumpa di video selanjutnya.